Intro Ingatlah Sesuatu yang paling dicintai Allah itu Bakal bermanfaat luar biasa banyaknya Doa Di penghujung malam Jangan lewatkan semalam pun Karena banyak yang akan diubah oleh Allah Dengan doa-doa di penghujung malam Tidak ada yang lebih pahit Dari berharapnya hati Allahummaftah lana hikmataka ya Allah Intro Hadirin hadirat sekalian dan adik-adik Sekarang kita latihannya yang sederhana-sederhana saja ya Kita harus ingat bahwa Maksiat besar itu Biasanya pada umumnya Karena dibiasakan Maksiat kecil-kecil Lama-lama membesar-membesar Makanya kalau orang bisa berbuat maksiat Maka ujungnya itu biasanya dua ya Satu oleh Allah dibuka Dia ketika berbuat maksiat Atau Dimatikan oleh Allah ketika dia berbuat maksiat Na'udzubillah Hati-hati nih Yang suka bikin dosa peluangnya dua Dibuka nanti Maksiat kita Kan Allah menyaksikan Setiap kali orang berbuat maksiat Sekecil apapun Allah pasti tahu Dan dia Allah bersamamu Dimanapun kau berada Dan Allah maha melihat Apapun yang kau kerjakan Allah maha mengetahui Wallahu khobirum bima ta'amalun Allah mengetahui dengan keliti Apapun ya Yang kita lakukan Jadi kenapa kita dihormati orang lain Karena Allah masih menutup-nutupi Kejelekan, keburukan, maksiat, dosa, aib kita Sehingga orang lain tidak tahu Seperti sholat kita yang barusan Allah tahu Seperti apa khusus atau tidaknya kita Tapi Allah tutup-tutupi Sehingga orang lain Yang kanya kita ini Orang baik-baik Nah latihannya bagaimana sekarang Ya sederhana ini ya Karena ini Ya pelajaran santri Jadi Ayo Kira-kira Mana yang Allah suka Napsu Maunya melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai Contoh Adik-adik Kira-kira Kalau malam ini tahajud ya Napsu sukanya kita tahajud atau tidur Jawab Tidur Kalau bangun Napsu Ini kalau kan ini dibangunkan di pesantren Dibangunkan tidak Ya Tidak sedikit orang yang dibangunkan itu Jadi bahagia atau jadi jengkel Nah itu Napsu itu tidak suka Padahal Sepertiga malam terakhir itu Adalah saat yang sangat-sangat spesial Hotline Jalur khusus Orang yang tahajud itu Kalau minta Dikabulkan Kalau doa Diijabah Kalau meminta Diberi Kalau Minta ampun Diampuni Itu seperti Tiga malam terakhir Ini spesial sekali Allah sangat-sangat suka Kepada orang yang tahajud Dan napsu Pasti sebaliknya Maunya kita tidur Apa yang paling Allah sukai Napsu Paling tidak suka Kecuali napsu yang dirahmati Allah Ya Nah jadi sekarang Kalau aduh Susah tidur Susah bangun Malas Eh Napsu nih Napsu nih Pasti Allah Tidak suka Kalau saya memperturutkan Napsu ini Tahajud Saat saya bisa Mendoakan Ibu bapak saya Saya hutang budi Yang tidak akan terbayarkan Sampai saya mati Ada sesuatu yang tidak akan Pernah terlunasi Hutang kita kepada orang tua Apalah artinya tidurnya Dibanding dengan doa Kepada ibu bapak saya Siapa tahu dengan doa ini Ibu bapak menjadi lebih bahagia Lebih tenang Lebih terpelihara Kalaupun berpisah Semoga dengan doa Di penghujung malam Ibu bapak Husnul Khotima Misalnya pengkuburnya Bagi yang orang tuanya Sudah dikubur Apalah artinya Kita tidur nyenyak Dibanding dengan doa Yang membuat kubur orang tua Kita jadi penuh cahaya Siapa tahu orang tua Kita sedang menjerit dikubur Sedangkan kita tidur nyenyak Padahal doa di penghujung malam Bisa membuat Derita dikubur hilang Apalah artinya tidur Ingatlah Sesuatu yang paling dicintai Allah itu Bakal bermanfaat luar biasa banyaknya Bahagia kita tidur nyenyak Sedang orang tua Menderita Padahal doa kita Bisa menjadi jalan Hilangnya derita Ibu bapak kita Doa Di penghujung malam Jangan lewatkan Semalam pun Karena banyak yang akan Diubah oleh Allah Dengan doa-doa Di penghujung malam Walaupun nafsu Mengajak tidur Tidak Ini saat penting Dalam hidup Saat saya bisa Berbakti kepada Ibu bapak saya Walaupun Fisiknya Berjauhan Tapi doa Bisa mendekatkan Adik-adik Sayang kepada orang tua Jangan sia-siakan Waktu tahajud Doa yang terbaik Doa yang sangat banyak Berulang-ulang Jangan pernah bosan Pernah ada seorang Ulama yang menasihati Muridnya Kalau Doa ke orang tua Seharianya sekali Atau setiap Habis sholat Hanya sekali Sepertinya dia masih Belum termasuk Anak yang berbakti Masih Berbuat buruk Kepada orang tua Ditanya Berapa kali Engkau mendoakan Orang tuamu Saya habis sholat Rubik Fili Wali 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 Daya Walaupun Lima Kali Masih Belum Benar Belum Berbakti Kenapa Coba Coba Doakan orang tuamu Rubik Fili Wali Wali Daya Warham Kuma Kama Rabb Yanis Sogiro Sebutkan Sebanyak yang kau inginkan Lima kali Rubik Fili Wali Wali Daya Warham Kuma Rabb Yanis Sogiro Sampai lima kali Capek tidak Tidak Keluar Keringat Tidak Tidak Badan Sampai Letih Tidak Tidak Hanya Itu yang kau Lakukan kepada Orang tuamu Sedangkan Orang tuamu Kepadamu Apalagi Ibum Melaham Hamil Berat Tiap hari Menanggung Berat Sampai saat Lahir Lahir Mempertaruhkan Nyawa Sakit Tidak Terkira Waktu Kecil Terus Dijaga Disusui Dilindungi Diselimuti Siang Malam Kamu Cuman Terbik Fili Wali Wali Daya Warham Huma Kama Rabb Yanis Sogiro Makanya Anak Yang sedikit Sekali Mendoakan Orang Tuanya Ini Belum Termasuk Anak Yang Tahu Bakti Tahu Balas Budi Adik Adik Sayang Kepada Ibu Bapak Mau Ibu Bapak Menderita Tidak Jawab Mau Ibu Bapak Su'ul Khotimah Jawab Mau Orang Tuanya Disiksa Dikubur Atau Masuk Nauzubillah Kedalam Neraka Mau Tidak Doa Doa Anak Di saat Saat Mustajab Itu Luar Biasa Maka Kalahkan Nafsu Agar Kita Bisa Memperbanyak Doa Di saat Saat Yang Sangat Istimewa Di Antaranya Di Penghujung Malam Harusnya Lihat Sepertiga Malam Terakhir Ya Allah Nanti Malam Bekal Ada Spesial Jadi Kalau Mau Tidur Senang Sekali Membayangkan Saat Tahajud Sesuatu Yang Ditunggu Oleh Kita Dari Hari Hari Kita Di Antaranya Tahajud Karena Inilah Saat Super Mustajab Allah Janjikan Doa Kita Menjadi Doa Yang Di Ijabah Begitulah Nafsu Tidak Suka Tapi Allah Suka Tidak Suka Su Suka 킨 Suka 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 Terima kasih telah menonton!